Halo semuanya, perkenalkan saya Bagus Guntur Farisa dan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya terkait experimental design and ABI testing yaitu ABI testing on questionnaire ads baik, disini adalah latar belakang dan objektif latar belakangnya adalah ada sebuah perusahaan namanya Smart Ad dia bekerja untuk berbagai macam klien dan disini dia ingin meningkatkan performa dari produk questionnaire ad atau iklan questionnaire yang akan muncul di website-nya klien objektifnya disini berarti si Smart Ad ingin tahu konsep dari questionnaire ad yang seperti apa yang kemungkinan lebih akan di-engage oleh user yang melihat si questionnaire ad tersebut ini eksperimen desainnya disini matrix yang digunakan karena si Smart Ad ini ingin tahu seberapa engaging ini si Ad-nya dia pakai matrix namanya Ad Response Rate berarti dari sekian banyak yang melihat itu berapa yang akhirnya memutuskan untuk engage ke questionnaire ad tersebut lalu disini ada variannya ada dua yaitu yang control tampilannya itu static untuk desain questionnaire ad-nya lalu yang treatment itu tampilannya interaktif dan ada brand Smart Ad terpulis di questionnaire ad-nya itu nah hipotesisnya disini nul hipotesisnya adalah si Ad Response Rate dari si static ad itu sama atau lebih tinggi daripada Ad Response Rate dari yang interaktif ad kalau alternatif hipotesisnya adalah si Ad Response Rate dari static ad lebih rendah dari response rate dari yang interaktif ad untuk metode pengujian statistiknya menggunakan True Proportion Hipotesis Test one sided dengan confidence level ini 95% dan atau alpha-nya 0,05 dan juga power level 90% atau disini berarti betanya 0,2 lalu selanjutnya adalah penentuan sample size maupun durasi dari pengujian untuk sample size-nya disini menggunakan formula dari True Sample Proportion C Test dan disini didapatkan bahwa butuh 1796 dari tiap kelompok jadi dari treatment 1796 dan juga dari control 1796 dan durasinya adalah 7 hari dengan estimasi disini assuming akan mendapatkan 500 data point per hari selanjutnya adalah data cleaning dan data enrichment dan disini data cleaning disini fokus untuk memastikan tidak ada setelah data yang kekumpul selama 7 hari itu memastikan bahwa data yang akan kita olah itu tidak ada yang missing ini value-nya ataupun ada yang duplikat dan itu juga ditambahkan beberapa dummy variables seperti day of week atau which weekend dan juga ini responded untuk mempermudah juga proses analisis di data yang sudah dikumpulkan selanjutnya adalah ke tahap data analisis nah disini adalah analisis untuk seluruh data point yang dikumpulkan dari seluruh hari of the week dari baik itu Senin sampai Minggu dan disini didapatkan bahwa memang ada nih peningkatan proporsi atau response rate dari treatment dibandingkan kontrol dan serat statistik juga signifikan dengan p-value itu setara dengan 0,02 yang berarti kurang dari critical value yaitu 0,05 lalu apakah ini juga tidak berlaku di sub-kelompok atau sub-grup yang lebih detail misal disini kita breakdown berdasarkan weekdays maupun weekend nah disini kita bisa melihat dari data yang masuk hanya data yang dikumpulkan di weekday berarti yang cukup untuk diolah untuk statistical testnya jangka yang di weekend memang ini sayang sekali belum cukup nih untuk diolah untuk dilakukan statistical test nah di weekday sendiri kelihatan bahwa ada peningkatan response rate dan juga disini secara statistik dia signifikan dengan p-value 0,042 nah di weekend disini juga ada peningkatan tapi karena tidak cukup ini jumlah sampelnya jadi tidak bisa dilakukan statistical test nah selanjutnya adalah kita coba kulit jika di breakdown berdasarkan OS type atau tipe device OS device dari yang mengakses questionnaire tersebut disini dari data yang dikumpulkan ada 3 device yang tercatat device tipe 5 6 dan 7 tapi disini data yang memadai jumlahnya itu hanyalah yang device 6 device 5 walaupun device 7 itu tidak memadai nah di device 5 sendiri disini memang dari data yang sedikit itu tercatat bahwa justru ada penurunan response rate dari 0,0 dari 4% jadi 3% tapi karena disini jumlahnya sangat kecil jadi tidak memadai untuk diolah untuk diuji secara statistik nah dari device OS 6 disini ada peningkatan dari response rate-nya cuman setelah hasil dianalisis dengan statistical test dia dapatan tidak signifikan secara statistik lalu disini konklusi mau merekomendasi konklusinya adalah jika secara keseluruhan data point yang dikumpulkan itu memang dia signifikan secara statistik cuman perlu dikaji lebih dalam terutama dengan hubungannya dengan bisnis performance karena disini belum ada informasi seperti dia impact-nya mungkin secara keuangan secara finansial itu seperti apa dengan peningkatan yang misalnya 0,3% itu jadi jika ada bisnis konteks bisa lebih mengerti dia secara praktikal signifikan seperti apa selain itu juga perlu ada penambahan data point terutama untuk menganalisis subgroup level dari misal dari weekend terus juga subgroup level dari device OS maupun subgroup level lainnya jadi bisa dilakukan dengan saya meningkatkan jumlah data point yang akan dikumpulkan di analisis berikutnya baik sekian terkait presentasi dari project saya terima kasih terima kasih Terima kasih.